Ini gimana cara ngangetinnya? Kenapa ruangannya dingin banget? Keliatan gak sih? Kagak ya? Demi apa sih? Kagak ada burunya? What? Welcome to my YouTube channel Di video kali ini masih di depan Wow, dan ini adalah Aku sudah menemukan penghangat Jadi ini tuh AC Tapi dia bisa hangat Jadi aku cari-cari tuh kan Aku cari tau ini gimana cara ngangetinnya Kenapa ruangannya dingin banget? Aku bisa jadi makanan beku Nih, liat Kalian liat ini bacaannya apa Sumpah ini aku gak ngerti Cuman ada tanda warna merah yang berarti Panas ya guys ya Jadi merah itu bukan arti yang kayak gimana Panas kan, panas tuh hot gitu Jadi ini dingin nih Nah, ijo ini tuh aku gak tau Ini ijo apa yang menandakan Dia damai atau gimana? Aku gak ngerti dah Atau correct kali ya Pas aku nemukan Wah, alhamdulillah ya Allah Di hari ketiga ini aku menemukannya Aku pengen makan kalian Nah, terus kita mau Sarapan guys Karena kemarin kita udah menghabiskan uang Sekitar Banyak sekali ya guys Kita makan daging tuh sekitar 6 juta Dan itu menurut aku bisa Makan satu bulan Lebih, dua bulan bisa Dan kita mau makan itu Terus akhirnya kita sekarang sarapan Kita bakalan nyari di Seville Kita bakalan nyari yang murah-murah aja Kalau bisa yang gratis Kalian mau liat Seville ya? Let's go Buka dulu pintunya Keren banget pintunya Tidak ada ponci Turun Jangan dulu bos Nah ini tuh sedikit banget ini ruangannya Kita langsung ke satu Ini cuma sekitar bisa buat berdua doang ya Tiga lah Tiga lah Tapi mepet banget Mepet banget ya guys Tuh Seram Tidak ada Tentunya jangan masukin tangan Nanti nangis Oke Dikasih ya bang Dikasih tau Ini unlock Wah salah guys Kita Nah Wah Sangat dingin sekali Hujan ternyata guys Oh no Tidak Oh my god Pantesan pagi-pagi dingin banget Guys Bawa payung aja yuk Nih guys bisa Kelihatan gak sih? Gakak ya Aduh Kalau udah ketutup tuh udah gak bisa lagi ya Eh nanti nanti Ada orang Ada orang masuk Ada orang keluar Nanti kita masuk Tenang aja Nanti ada orang keluar Kita masuk Kita ambil payung Ya Ramah banget Eh dua aja ti Orang Jepang tuh ramahnya ngelebihin Orang Orangan ya Ramah banget cowalnya Dan disini tuh payungnya estetik Payungnya warna putih bening Seperti muka Bukan muka aku Muka aku jelek dan buluk Tara Kenanya Kananya Kunoyo Jaman Min Eh Lagu Ini Tidak Gedein Mas Terin Gan Pin Mas Gan Mas Sama Kesano Kue Sano Kue Seng Kue iya wah dia emang sekarang udah hebat guys dia sudah berani untuk tidak nah ya guys ini tuh kemarin gak sampai gini sih lihat guys ada kereta cakep ya kita tutup dulu eh tutup gimana sih ti tutup taro ok kita mau ayo payungnya sama disini banyak banget majalah-majalah nih dia tuh ada smoothie gitu dan ada jadinya langsung es batunya disini tuh banyak tapi kayaknya smoothie tuh gak mau coba es batu karena kita frozen kan oh iya kita mau beli telur ya 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 kita udah dapet semua makanannya dan lanjut kita ke apartemen let's go kita akan memasak-masak yang sangat enak bagi aku sendiri guys karena kalau bagi orang kayaknya aku tidak yakin let's go ini kita lupa oke bye guys waktunya kita memasak 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 aku mau nasi gak Rafa aku mau masak mie guys karena bagi aku nasi itu sekarang udah jadi makanan pokok ya bener pasti mau nasi gak aku sih pake rendang lu mau pake apa jadi disini kita udah bawa rendang bawa kentang Mustafa semua kita bawa guys nyalainya udah belum sih mana kok jadi aku lupa ya guys nah oke yang kita mau masak masak mie pertama-tama apa sih Rafa yang kamu lakukan kalau ketika kamu masak mie iya kita merebus mie air dulu ya guys dan juga pake mangkok mangkoknya ada berapa fam satu apa dua ya terserah kalian kalau kalian berdua ya dua kalau kalian sendiri ya satu aja ini adalah ramen ini udah aku ini udah aku lihat gak ada ini nih demi apa sih kagak ada bumbunya asli guys ah itu bukan ramen berarti tapi ini mie nya tuh udah berasa enak sebenernya ini diapain ya guys ini gak ada bumbunya sama sekali tapi ini kalau dimakan tuh enak sekali bagaimana aku bisa menyadari kalau ini ramen atau bukan ya guys dan ini tuh susah ya guys kita baca ulang ini susah guys ini ada dia nih enak pedara sumpah tapi mie ini gak dimasak eh enak banget kita sudah selesai mau masak nasi weh cepet banget masak nasinya hanya dengan 1 detik eh 1 menit sangat impressive ya kita mau lihat cara masaknya dulu guys masukkan mie ke dalam mangkok tambahkan 450 mie air mendidih tutup mie dengan air panas selama 1 menit dan mie siap dalam 3 menit didihkan dan selesai oh jadi telurnya tuh aduh gak gak ngerti nih guys jadi katanya disuruh masukin mie nya ke dalam mangkok terus ais itu maksudnya tadinya mie nya dulu baru air ya enggak ti apa dimasukin ya bentar bentar oh sebenernya bisa guys bisa direbus bisa di seduh seduh katanya tapi menurut lu mie goreng itu digoreng apa direbus bro bikin sekte baru lah hehehe bisa bisa ini di iniin ditulernya disini ya ini aku rebus aja deh so tapi kalau temen gue misari campur mie goreng tapi masaknya kayak masak mie goreng enak emang? abang gue juga sering melakukan itu eksperimen enggak abang gue selalu makan itu berarti ada pencetus resep itu loh ada nanti kalau aku misalnya liburan bareng keluarga kecil eh aku akan membuatkan mereka satu mie ini dan juga pakai telur pasti keluarga aku akan menyesal ah gak enak ternyata ya berumah tanggal ma'arupah weh 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 saya saja tidak suka sama diri saya sendiri kalau sudah mendidih diapain ke Arafah nah sudah mendidih nah ini telur tembak-tembakan nih ada tembak-tembakan dari Om Deddy Corbusier telur apa yang jahat? telur asin soalnya banyak tatunya haaaaaaa dan sebenarnya apa? aku membeli natto ini adalah kalau kulihat dari review-reviewnya sih ini bau kos kaki ya guys bro aku cium dulu pertama kali aku mencium natto ini rasanya seperti apa ya bro bener apa yang orang-orang bilang itu bener seperti makanan busuk sebelum kita masak mie kita bakalan makan natto ini dulu gimana? tapi nanti aku bakalan mual jadi makan mie dulu deh apa makan natto dulu ya? menurut lo gimana ti? makan mie dulu guys katanya eh natto dulu deh kenapa? nanti kalau mie dulu mual keluar semua yang udah lumayan gimana ya caranya ya? apalang nggak kita keluarin mininya dulu deh airnya biar nggak banyak-banyak mamah nah airnya sedikit aja karya jadi nanti langsung pas masukin mie nya jadi mie nya udah mengental jadi kita nggak usah buang air lagi jadi langsung udah mendidih guys kita langsung masukin aja nih satu buah ya catring udah jadi udah jadi udah jadi udah jadi mari kita makan this is it this is it this is it it is this ramen Jepang hmmm mantap ya-ya tulur yang sangat sempurna aku mau buatan dulu sempurna banget tulur kalian mau liat ke si guys ini tuh masih ada sebentar guys gak usah guys nih guys aku makan ya guys kita cobain dulu ininya wahnya bismillahirrahmanirrahim Wah asli bang, asli bang Enak banget bang, kacau lu Bikinnya bang Ya Allah semoga Orang-orang yang bikin makanan enaknya Ini masuk surga ya Allah Wah memang Aku ini enak Kalau kalian bilang Nanti cita-citanya mau jadi apa Saya mau jadi pedagang mie Kenapa? Karena telur saya sangatlah cantik Kita coba pakai Kimchi Jepang Karena kimchi Jepang ini sangat enak dan mantap Mana nih? Katanya Jepang udah ada di tahun 2050 Ini masih Cuma masih Kementerian Jepang Ini sangatlah enak Dan di samping aku nih Ini si Tia lagi makannya kentang Mustafa ya Dengan rendang Dengan rendang Dia gak mau nyobain makanan Jepang guys Padahal makanan Jepang ini sangatlah unik dan sangatlah enak Ini kalau ada ini Saos Aduh gue Gak usah deh Oh ini tuh sebenernya bisa guys Dia masak pake Lermen didih doang Terus didiamin bisa ternyata Kenapa Rafa gak mau? Karena takut Takut nanti masih kerenyes-kerenyes ya Sumi masak Sumi masak Kayak makan tapi lo ngomong permisi mulu Mereka prediksinya bagus banget ya Iya iya Cuacanya ya Tapi Jalanannya sih udah basah Cuman pas kita keluar Basah juga Enggak Gue gak pake payung Masih Lumah kuat Cuma kuat Gak hujan Cuma rintik-rintik di situ Ujan Ujan gak kedengeran ya Keren dah Jepang Kamar kita cuma kedengeran suara mesin cuci Sepanjang hari Mesin cuci selalu nyala Sampai akhirnya mesin cuci nya nyerah Males aku sama orang Hindu cuci Mulu hari-hari Jadi kalian kalo ke Jepang Cobain mie instan yang ada di Jepang Enak banget Aku punya Chris Chito Pakai Chris Chito Bikin Nambah enak Biar ada Garing-garingnya Hah? Mie di Jepang pake Chris Chito Enak banget Pasti enak banget Enak banget Mie pake Chris Chito Enak Cobain telurnya guys Kita tuh Kita tuh bertiga suka banget sama telur Hari-hari kita makan telur Dan menurut aku ini mie nya Lumayan ini ya Banyak ya Orang Jepang semuanya makannya banyak Oh pedes ada Hah? Pedes ya ngomong beli Cimci nya pedes ya? Enggak Enggak ada yang pedes Bleh Wicu banget lagi Pura-pura pedes Ini menurut aku mie nya 8 per 10 Karena mie nya aku suka Tapi dia tuh karena Enggak ada bumbu Jadi Kayak biasa Biasa pake bumbu Gak pake bumbu Jadi aneh ya rasanya Tapi kimchi nya ini aku kasih 10 per 10 Karena emang kimchi nya tuh Suka banget sama kimchi jepang Karena dia Enggak terlalu asem Dan bikin seger gitu Terus juga Krishy itu emang Aku kasihnya 10 per 10 ya Karena emang dia emang Cocok buat Gimana aja Thank you for watching guys I love you Bye